Siapa yang sama kayak aku baru pertengahan bulan, uang belanja udah mulai tipis aja Nah ini aku lagi mau bikin olahan dari timun, ini simple banget dan murah meriah 3 buah timun potong memanjang, ini sudah dicuci bersih dulu ya timunnya Jadi kalau misalnya teman-teman mau potong-potong sayuran, wajib dicuci-cuci dulu baru dipotong ya Supaya vitamin yang larut air itu dia nggak hilang ya saat proses pencucian Jadi wajib banget kita cuci dulu baru dipotong-potong Kemudian ada 1 buah wortel potong memanjang juga sama seperti timunnya Atau sesuai selera ya, kalau misalnya teman-teman mau serut juga boleh Udah selesai ini kita sisikan dulu Kemudian disini aku juga menggunakan cabai ya Ada 2 macam cabai, cabai keriting merah dan juga cabai rawit ijo Nah untuk rawit ijo kita biarkan utuh aja, nggak usah diiris-iris Sementara untuk cabai keritingnya bisa diiris herong tipis ya Kalau misalnya udah langsung aja taruh dalam wadah yang sama Kita satukan aja seperti ini Selanjutnya disini aku juga ada bawang merah Gunakan 6 siung bawang merah, utuh aja ya, nggak perlu diiris kayak gini Sisikan dulu, selanjutnya kita buat bumbunya Nah untuk bumbunya ada 3 putir kemiri, 3 siung bawang putih Kemudian ini ada 4 siung bawang merah 1 cm kencur, 2 cm kunyit Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu kita haluskan ya Gunakan ulekan seperti ini atau boleh juga di chopper atau di blender Kalau misalnya udah halus, ini bisa kita kumpulin dulu kayak gini Kemudian ini siapkan minyak untuk menumis ya Siapkan minyak sedikit aja, jangan terlalu banyak Kemudian kita langsung tumis aja bumbu yang udah dihalusin tadi Tumis sampai wangi ya, sampai mateng dan panak Lalu tambahkan 1 lembar daun salam, tumis lagi sampai benar-benar mateng Nah ini mohon maaf banget temen-temen, nggak kesyut Jadi tadi udah aku tambahin 200 ml air ya setelah bumbunya mateng Terus langsung dimasukin wortel, bawang merah dan juga cabenya ya Kalau misalnya udah, wortelnya kita tunggu setengah mateng Kemudian langsung masukin timun ya Tambahkan air asam jawa 1 sendok makan yang sudah dilarutkan Kemudian masukkan 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh garam Dan 1,4 sendok teh penyedap rasa ya Atau boleh pakai kaldu bubuk juga ya Diaduk-aduk aja sampai agak mateng Jangan terlalu lama ya Supaya nanti hasilnya masih crunchy, masih kres-keres Kalau misalnya udah kayak gini Ini tuh udah mateng ya, bisa langsung aja disajikan ya Untuk airnya ini banyaknya bisa disesuaikan selera Kalau misalnya aku sih suka yang agak basah-basah becek gini ya Jadi airnya 200 ml Tapi kalau misalnya teman-teman nggak terlalu suka basah Bisa digunakan 100 ml aja Udah kayak gini, langsung angkat aja Kita tuang ke dalam wadah Acar bumbu kuning timun wortelnya udah jadi Ini enak banget Karena pakai kencur rasanya jadi seger banget Wajib banget buat diri cook di rumah Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton!